Dan janganlah kita lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan Selamat datang di Dapur Dina, dapurku adalah dapurmu Kali ini Dapur Dina mau bikin resep yang sangat sederhana, gak pake ribet, gak pake lama Ekonomis bahan-bahannya gampang, soto ayam ala Dapur Dina Udah pernah bikin dulu tapi aku bikin sekarang yang lebih sederhana Gampang banget bikinnya, aku akan tunjukin cara yang aku bikin selangkah demi selangkah Langsung aja, yuk! Bahan-bahannya, ayam potong, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, daun jeruk, daun bawang, garam, dan kaldu bubuk Untuk penyajiannya, saya pake tambahan jeruk nipis, kentang yang sudah diiris-iris dan digoreng, juga bihun, dan kalau mau pake sambal Pertama-tama saya didihkan dulu air, secukupnya aja, saya pake setengah panci, pancinya panci kecil kayak gini Daun jeruknya langsung masuk, dan ayamnya Ayamnya boleh diisi perasan jeruk nipis, sedikit aja, satu iris jeruk nipis untuk ayam semangkuk kecil ini Pastikan airnya mendidih dulu Baru dimasukin ayamnya Tutup lagi Ini udah mendidih lagi Saya langsung kecilkan apinya Sambil bikin bumbu jahenya dulu, digeprek aja Terus disisihkan Kunyit, bawang putih, dan bawang merah Mau saya ulek aja Ini gak banyak bikinnya, jadi menurutku gak perlu harus di blender atau food processor Walaupun kalau sebenarnya kita mau, silahkan monggo Oke, ini udah lumayan halus Gak usah terlalu berlebihan juga Sekarang Masukin aja si Daun bawang dan Jahenya Tutup lagi Minyaknya pastiin udah panas Api sedang aja Pastikan dia matang dengan baik Udah bisa dilihat warnanya berubah Wow Tutup lagi Tunggu sampai dia bener-bener empuk dan matang Ini udah sekitar 40 menit Kalau mau tadi garamnya bisa Waktu sama bumbunya Atau seperti aku kayak gini Yang terakhir banget Dimasukin, silahkan di cek rasanya Dikoreksi Ada yang suka ditambahin gula Ada yang suka ditambahin penjedap rasa Rasa bebas Ya sayang Rasa udah dikoreksi Udah mantap Tinggal disajikan